Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pemirsa balik lagi nih tentunya di ragam cerita. Wah ternyata masih semangat ya untuk menyimak informasi menarik sekaligus unik di program TV kesayangan kita. Pemirsa kematian akan dihadapi oleh siapa saja. Semua orang sudah memiliki takdir yang tertulis kapan kematian tersebut akan menjemput. Namun kalau memang belum saatnya, orang akan tetap selamat meski berada dalam sebuah kecelakaan dan sangat dekat dengan ajal. Seperti yang terjadi pada orang-orang beruntung ini, meski terlibat kecelakaan hebat, mereka tetap selamat pemirsa. Ini dia pemirsa, lima orang yang selamat dari kecelakaan yang terekam kamera, versi ragam cerita. Di posisi kelima, nyaris tewas tersapu salju longsor. Bermain ski bisa menjadi merupakan salah satu cara untuk menikmati liburan di pegunungan yang bersalju. Namun, selain menaiki papan seluncur, kita juga bisa mengendarai motor salju dan menjelajah pegunungan bersalju. Kegiatan ini bukan tanpa resiko, karena ancaman longsor bisa mencelakai orang yang sedang mengendarai motor salju. Tapi pemirsa, dalam sebuah video, terekam seorang pengendara motor salju yang beruntung. Pria ini tepat berada di atas salju yang longsor, yang nyaris menenggelamkannya. Karena refleks yang luar biasa, pria ini terus memacu motornya di atas salju longsor tersebut. Keduanya, terlihat adu kecepatan hingga pria pengendara motor ini keluar sebagai pemenang setelah sampai di lahan datar di gunung. Di tempat ini, salju sudah lebih tenang dan tidak mengincar mangsa. Lain ceritanya, kalau pria ini kalah adu kecepatan. Ia sangat beruntung pemirsa, karena terbebas dari reruntuhan salju yang bisa membahayakan nyawanya. Di posisi keempat, selamat dari kecelakaan truk. Di posisi empat, orang yang selamat dari kecelakaan yang terekam kamera dialami oleh seorang supir truk di Rusia. Dilihat dari kerusakan truk ini, pasti tidak akan menyangka kalau sang supir ternyata selamat pemirsa. Awalnya video ini memperlihatkan truk di jalanan dengan lalu lintas yang normal. Namun tiba-tiba truk ini membanting stir ke kiri, lantaran truk yang berada di depannya berhenti. Mungkin ia sempat menghentikan truknya hingga menghindari kecelakaan dengan truk di depannya dengan membanting stir. Sayangnya pemirsa, truk yang berlawanan arah juga tidak sempat mengerap. Kecelakaan yang dasyat pun terjadi pemirsa. Tampak bagian depan truk hancur dan membuat supir terpental keluar. Namun, keluarnya supir tersebut justru merupakan keberuntungan. Karena ia justru terlihat baik-baik saja dan terhindar dari luka-luka karena benturan. Banyak kasus kecelakaan seperti ini supir justru mengalami luka para pemirsa. Tapi tampaknya pria bernama Fadim ini masih diberi keberuntungan. Di posisi ketiga, nyaris terkena sambaran petir. Seorang pria selamat dari sambaran petir saat badai. Pria ini adalah seorang komedian yang tengah membuat lelucon dengan kekasihnya. Ia menuruti permintaan kekasihnya untuk keluar di tengah badai sambil berjoget. Sementara sang kekasih asik menekam aksi pria ini dari dalam rumah. Mereka tidak menyadari bahwa badai hujan dan angin tersebut bisa sangat berbahaya. Sehingga ketika kekasihnya meminta agar berlari lebih jauh lagi, ia menuruti hingga akhirnya petir menyambar pohon besar di depan pria ini. Kalau saja pria tersebut datang beberapa detik lebih lama, bukan tidak mungkin pria penurut tersebut akan tersambar petir bersama pohon pemirsa. Saat melihat kilatan dan suara keras, video pun sempat berhenti. Karena wanita ini panik dan berlari melihat kekasihnya. Beruntung sang kekasih tidak tersambar petir, karena permintaan konyolnya untuk berjoget di tengah badai. Di posisi kedua, terlempar dari sunroof di atas mobil. Di posisi kedua, orang yang selamat dari kecelakaan dialami oleh seorang pria mabuk. Di negara manapun saat sedang mabuk, seseorang tidak diperbolehkan untuk menyetir. Karena bisa berakibat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti pria ini. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi karena seorang pria mabuk mengendarai mobil dan menabrak pembatas jalan. Beruntungnya, pria ini terlempar dari sunroof mobilnya yang terbuka. Dia terbilang sangat beruntung, karena kalau tidak terlempar keluar, ia justru akan mengalami benturan entah di kepala atau dada karena kecelakaan. Seakan baru sadar atas apa yang terjadi, pria ini hanya bisa berdiri dan merapikan kaosnya pemirsa. Orang yang selamat dari kecelakaan yang terekam kamera di posisi pertama adalah seorang tentara nyaris tertembak rekannya sendiri. Kejadian ini menimpa seorang tentara di Polandia. Entah saat sedang latihan atau apel pagi, para tentara berbaris lengkap dengan senjata mereka. Entah apa yang terjadi, senjata milik seorang tentara mengeluarkan peluru. Untungnya, peluru tersebut hanya menyerempet topi pria ini hingga terlepas. Padahal, sedikit saja arah senjata bergeser, bukan tidak mungkin kepala pria tersebut menjadi target dan membahayakan nyawanya. Mungkin karena tidak menyadari kesalahan fatal yang dilakukan rekannya, kegiatan latihan atau apel ini pun berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa, Pemirsa. Padahal, kalau melihat rekaman ini, orang mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana kalau peluru menembus kepala tentara ini.